Senang sekali kita bertemu lagi di materi training ini dan pada saat ini kita akan bicara masalah keselamatan listrik dan bisa lihat gambarnya ya ini ada gambar di Gatuh membangkit PLN dan ini ada gambar juga nih ini bukan gondala petra-petir ya tapi ini ada gambaran seperti inilah bahaya listrik itu baik materi kita apa aja tujuan pembelajaran kita kita pertama ingin mengenal bahaya dan risiko kelistrikan memahami konsep dasar keselamatan listrik apa saja pelindung bahaya dikseliatrisikan terus mengetahui prosedur keselamatan listrik yang terakhir mengetahui peraturan dan standar berkaitan dengan keselamatan listrik ini mungkin apa-apa yang kita akan kita pelajari dan saya ingin kita open ya silahkan aja kalau ada yang tanya silahkan resen aja saya pengen kita open diskusi ya jadi hidup trainingnya saya sampaikan silahkan ada yang bertanya apa segala macam jadi kita aktif ya ruang kita pertanyaan kita jadi silahkan nanti dibuka aja ya Pak kalau ada yang nanya ya oke oke dan ini tadi pengalaman saya tadi jadi emang saya pernah pekerja di dua tempat listrik khusus listrik ya dulu all storm kalau all storm sana jadi seneder dan juga waktu di geotermal nah ini emang industri listrik nah nanti mungkin saya akan sharing juga ya bukan hanya materi training tapi pengalaman di lapangan seperti apa akan saya sharing juga ini summary kita oke baik ini summary kita ya akan saya sampaikan materinya standar-standarnya baik saya akan mulai saja jadi silahkan Pak Ibu ya kalau ada yang mau tanyakan ada apa resen aja nanti akan dibahas dan saya pun akan memberikan pertanyaan silahkan nanti kalau ada yang saya jawab dicatat aja ya mas Manda ya oke oke baik kita akan mulai nah bahaya listrik apa saja bahaya listrik itu pertama bahaya listrik itu tiga ya pertama pada manusia bisa kematian atau luka bakar karena setrum yang kedua adalah kebakaran karena konseret segala macam akhirnya terbakar dan ini banyak terjadi kebakaran rumah pabrik dan yang terakhir banyak terjadi adalah kebakaran kendaraan mobil motor pun bisa terbakar jadi bahaya listriknya dan satu lagi bahaya yang sebenarnya listriknya listrik alam itu petir petir ini walaupun dari alam harus kita bagaimana juga antifasinya dan kita asumsikan sama dalam listrik juga itu jadi ini tiga bahaya listrik ya pada manusia kebakaran dan petir nah inilah tiga ini akan kita bahas oke apa saja bahaya listrik luka bakar atau meninggal karena setrum kebakaran karena arus pendek ya karena konseret ada juga namanya nanti listrik statis saya akan jelaskan ya jadi selain konseret ada satu lagi listrik statis yang kebakaran itu terus yang lain ada namanya A-flash mungkin baru dengar juga ya jadi dari listrik itu bisa timbul seperti lontaran ledakan api namanya A-flash bisa menimbulkan luka bakar atau kematian dan yang terakhir adalah sambaran petir menimbulkan kebatian ataupun kebakaran kalau mengenai bangunan oke ini akan kita bicarakan disini ya nah oke jadi ternyata kesetrum itu banyak kejadian yang menimbulkan kematian dan itu catatannya banyak sekali ya banyak termasuk banyak orang yang meninggal karena kesetrum dan malah kejadian itu dibuat tegangan 600 volt jadi bukan tegangan tinggi malah tegangan tangan menengah bawah banyak terjadi pada pekerja listrik dan pekerja konstruksi dan ini bukan hanya di pabrik di rumah pun banyak kejadian orang kena setrum ya dan satu lagi adalah A-flash ini orang sering tidak paham tadi saja di sini A-flash ledakan api dari listrik seperti ini ya ini biasanya terjadi ya pada pekerja-pekerja listrik digarul induk pembangkit atau panel listrik nah inilah bahaya apa penyebabnya penyebabnya ini ada gambar orang ya ini ada orang kerja di kolam dia betulin ini dia ngebor aja tapi dia di kolam dan lihat ini kabelnya ke air ini seperti biasa tapi itu bahaya karena air kalau ini kabelnya lecet air kena ketangganya sudah keseru orangnya ini kursi tidak aman yang lain juga adalah masalah isolasi isolasinya kabel putus juga ini sama nih kalau ada listrik ya ini kabelnya putus terkelupas itu penyebab juga atau juga orang jatuh kalau pas betulin lampu belintis segala macem nah orang sering terjadi menganggap ah ini akan terjadi pada saya gitu ya orang sering menganggapnya khas pele aja itulah penyebab-penyebab awal terjadinya kecelakaan karena listrik ini nah ini saya coba jelaskan ya bagaimana tuh bahaya kesetrum itu ini coba perhatikan dengan seksama ya saya jelaskan ya jadi ini kan ada listrik nih misalnya 24-24 volt ini alat listrik dan kena ke manusia nah itu listrik itu akan ke sini karena kita berdiri di permukaan tanah maka akan kita kena setrum jadi langsung ke sini nih inilah perjalanan seperti ini itu namanya orang yang setrum ya jadi ingatnya harus ada grounding dia sampai ke tanah karena bumi itu kesanalah semua listrik itu akan berputar yang namanya grounding jadi kalau 1 mili ampere kecil ya paling kaget ya kalau 9 mili ampere udah langsung kelepas settingnya kalau 16 ampere wah udah langsung ini nih bergetar sampai bisa luka sampai kalau udah 70-100 mili ampere itu langsung orang meninggal jadi ini ya jadi kalau yang kecil ya kita sering juga karena yang kecil gak masalah tapi kalau yang besar langsung orang meninggal dan seperti inilah prosesnya bagaimana orang ke setrum ingat ya sampai karena kakinya ini lah masuk kaki ke bawah nah jadi tingkat keparahannya tergantung dari ampernya berapa bagian badan lain yang terkena dan kondisi tubuh kalau basah makan lebih berisiko atau kesehatan kalau kita lagi sakit segala macam maka akan lebih mudah terkena nah inilah kira-kira ya kalau 5 mili ampere itu ya kayak apa ya digiat semut lah 15 mili ampere udah mulai kaget 30 mili ampere mulai kesulitan bernapas nah sampai 50-100 udah mulai masalah di jantung 100 itu udah 200 mili ampere itu udah potensial orang bisa meninggal atau kalau gak juga kalau gak itu udah luka bakar maaf ini gambarnya agak bisa juga dia mungkin gak meninggal tapi luka bakar luka tangannya disini oke nah jadi ini aturan sampai disini 100 mili ampere 100 mili ampere ke atas disanalah udah sampai bahaya kematian tapi di bawahnya ya seperti ini terbakar ini dampak dari setrum jadi itu setrum akan lebih mudah masuk makan kalau tangan kita basah karena itu kalau ingin menyentuh alat listrik hati-hati keringkanlah tangan karena kalau basah akan lebih mudah ya nah juga cek apa tuh misilator jadi karena itu hati-hati di kamar mandi di kamar mandi pakai alat listrik pakai dryer segala macam tangan kita basah itu lebih berisiko terkena setrum nah ini kira-kira kalau gimana prosesor terkena setrum ya jadi ada kabel disini kabel ini nyamuk kabel ini masuk sini masuk ke tubuh kita lewat aliran darah ya masuk ke jantung kita kena disini atau bisa juga dari kabel listrik yang terbuka terkelupas masuk terus ke grounding ke tanah atau dari alat listrik alat listrik yang terkelupas kabel yang terkelupas kena tangan kita masuk ke bawah ke setrum jadi intinya ada grounding ya karena itu salah satu apa di alat pelindung diri orang listrik itu adalah dia pakai sepatu yang namanya antistatik jadi tidak sampai ke bawah jadi intinya ingat ya kalau ke setrum itu ke bawah nah tapi kalau orang di atas tidak kena ke bumi setrumnya tidak akan sampai ke sana nah ini contohnya nah yang lain adalah arus pendek mungkin kita namanya konslet ya kalau konslet mungkin ya sering Bapak Ibu sering tahu juga ya misalnya disini ada arus listrik ini ada baterai ada aki ada lampu kabelnya kabelnya nempel ini nah ini langsung namanya arus pendek arus pendek itu yang tidak semestinya harusnya tidak masuk ke sini itu ada namanya arus pendek dan arus pendek itu langsung jadi panas dia karena arusnya besar tapi ya kayak air ya kayak air sungainya kecil arusnya besar sehingga akhirnya meluap panas akan jadi api ini awal kejadian namanya konslet ya konslet itu adalah arus yang sangat besar pada saat singkat dan memanaskan materi di sana sehingga terjadi api dan ini banyak terjadi di kebakaran-kebakaran di rumah di industri adalah konslet dan juga di rumah kita jadi coba cek juga di rumah kita kondisi kabel-kabel kita terus yang lain ada namanya listrik statis listrik statis itu ini mungkin kita pernah ingat ya waktu SMP SMA belajar ilmu alam rambut kita kayak ketarik atau apa gitu ya itu namanya listrik statis jadi ada ion positif negatif ya jadi ada ininya nah ini kalau air yang mengalir atau zat kimia itu pun sama zat mengalir ada positifnya dan ini ada selangnya yang negatif ini akan berproses juga dan ini menimbulkan listrik ini mungkin agak susah dipahami tapi ini terjadi contohnya di ini ya kalau di industri kimia kalau tanki-tanki kimia atau tanki bensin segala macam kalau dia ngisi dia pasti ada groundingnya ini di ground di ground ke bawah kenapa? karena ada listrik statis pas mengalir zat kimia atau bensin atau apa ke dalam sini pergesekan antara apa cairan ini dengan permukaan selang itu ada positif dan negatifnya dan menimbulkan listrik itu namanya listrik statis dan kalau tidak terkendali itu bisa menimbulkan kebakaran ataupun ledakan jadi ini orang susah memahami tapi itu terjadi karena itu coba perhatikan di industri di mana-mana atau di pebensin kalau truk mau ngisi bensin itu dia pasti di grounding supaya kenapa di grounding? supaya nah ini ini kalau dia ngisi bensin gitu ya pasti di ground itu supaya apa yang negatifnya turun ke dalam bumi jadi di grounding kalau tidak nempel di sini saja maka itu bisa menimbulkan bahaya listrik listrik statis listrik statis itu kayak apa ya kayak strum kecil gitu tapi kalau besar seperti stat kimia atau apa itu bisa mendukung ledakan nah ini karena itu coba di cek ya di industri yang kimia atau yang tanky atau yang banyak menggunakan seperti ini standarnya adalah tanky-tanky ini mobil tanky ini harus ada grounding di grounding maksudnya ada bagian yang connecting cable ke dalam bumi ini namanya grounding ya grounding itu yang kedua ya listrik statis ketiga yang lain adalah petir ini kita semua tahu semua petir ya dan petir standarnya ini kan dia mengambil tempat paling tinggi setiap area paling tinggi ada ini nya lightning rod nya ada penangkal petir nya dan ini nanti akan ke grounding juga sampai masuk ke bawah ini selalu penangkal petir juga konsepnya ini ada grounding nya jadi ada petir masuk langsung ke bawah ini sama kayak tadi ada listrik dari ini alam langsung ke dalam bumi tapi kalau gak ada grounding ini maka dia akan kena bandungan ini dan bangunan ini bisa terbakar atau meledak nah itu standarnya bangunan itu harus ada selalu grounding nya ada penangkal petir dan ada grounding nya jadi penangkal petirnya sama kok petir itu listrik juga sebenarnya listrik dari alam nanti saya akan jelas juga tentang grounding ini ya yang lain adalah arc flash ini adalah ledakan loncatan arc listrik ya ini mungkin orang-orang jarang mengenalnya tapi kalau yang kerja di industri listrik di gardu listrik di panel ataupun di industri ya ini banyak kejadian jadi ada panel di listrik itu ada panel kayak gardu lah gardu listrik itu itu kan tegangan tinggi kalau ada masalah antara dua penghubung yang berdekatan ada voltage tinggi maka itu akan meloncat dan meloncat menimbulkan api ini nanti saya akan jelaskan tapi kalau logika sederhananya mungkin kalau yang punya mobil tau busi busi itu kan sama busi itu kan ada perbedaan tenggangan ada loncatan api itulah yang menggerakkan mobil nah itu busi busi itu loncatan api juga nah ini yang tidak terkendali yang besar jadi seperti ini menimbulkan bahaya orang terbakar ataupun langsung meninggal kena ledakan ini ini namanya upflash atau loncatan api listrik nanti akan saya jelasin juga detailnya nah terus yang terakhir ini nih kenapa burung di kabel listrik kalau tidak ke sutrum nah ini nih coba deh saya mau nanya kita open deh Guzali mungkin ada peserta yang tau ya kenapa burung di kabel listrik kalau tidak ke sutrum silakan coba siapa yang tau ada yang tau gak silakan Guzali bisa di open aja coba saya nanya kenapa burung di kabel listrik tidak ke sutrum silakan ada yang tau gak listrik ga ke sutrum listrik burung ga ke sutrum listrik karena ga mengandung darah ha? ngandung darah pak? wah masa burung ga punya darah pak? ada pada darah Pak ini Pak kayaknya dia cuma satu line jadi gak menyentuh tanah gak ada groundingnya jadi gak ada area-area ya Pak ah oke ini dengan Pak siapa tadi maksudnya Pak Yu Pak siapa Pak Yu oh Pak Wahyu oh iya betul Pak Wahyu jadi karena dia gak ke grounding gak nempel ke bawah disini aja karena itu baru gak ke strom dia kalau dia konek ke bawah dia akan ke strom oke ya ada penyempat-penyempat lain ya ini sebuah gambaran ya jadi listrik harus mengalir dan itu ujungnya ke grounding ke bawah ke dalam bumi nah ini listrik burung di atas ya gak kena dia gitu oke ya ya ini satu-satu pemaham dasar tentang listrik juga ya oke jadi kayak gitu karena tidak jadi ingat ya listrik itu akan kena kalau ada grounding dia nyambung ke bawah lagi oke ya saya mau nanya kalau orang bergantungan di kabel listrik ini ke strom gak tapi gak gak ada ke bawah dia enggak Pak sangat ke strom sekali kenapa kenapa kalau megang dua kabel ke strom Pak oh gitu ya jadi satu aja satu aja kalau satu gak floating dia Pak oke betul-betul Pak ya jadi satu aja jangan dua jadi kalau saya tadi nah nah ini nih gambar ini jadi kalau dua ya gini Pak tapi kalau satunya enggak ini kan satu tangan tapi grounding ke bumi tapi kalau hanya satu aja tidak grounding dia enggak akan kena jadi kalau ini ini hanya pegang satu enggak kena Pak tapi kalau pegang dua baru connect kalau pegang dua pass to pass kenapa Pak bukan pass to land bukan pass to ground ya iya iya tapi akan connect oke Pak ya ini seringan aja untuk pemahaman standar kita oke Pak ya tadi saya udah sampaikan bahaya-bahaya listrik ini ya Pak ya saya ulang lagi Pak ya jadi orang setrum setrum listriknya seperti ini Pak ya dua ada karena ini bahaya konslet terus ada bahaya ini listrik statis dan petir dan satu lagi ini adalah bahaya-bahayanya kita akan coba jelaskan lebih detail tapi sebagai awal kita harus paham dulu ini adalah bahayanya baik saya akan lanjutkan nah yang selanjutnya adalah kita harus tahu juga tentang peraturan pemerintah jadi ini banyak karena listrik ini resiko tinggi ada banyak peraturan standar kesamatan listrik ini ada undang-undangnya apa ya undang-undangnya nomor 30 tahun 29 dan tahun 2000 dan yang terkenal ada fuel ini penting sekali fuel padaman umum instalasi listrik inilah pegangan orang PLN ini acuan kita tentang keselamatan listrik terus juga ada standar materialnya pakai SNI sama LMK LMK itu untuk standar kelistrikan terus ada lagi peraturan Menteri SDM sekarang setiap bangunan industri harus punya namanya SLO sertifikat layak operasi dan salah satu adalah mengecek juga alat listriknya sudah sertifikat atau tidak karena banyak kejadian orang kebakaran pabrik itu alat listriknya tidak sertifikasi itu standar Indonesia untuk international Anda pakai IEC International Electronic Commission ini standar peralatan listrik coba deh Bapak-Bapak alat listrik atau handphone handphone saya pun handphone sekarang pasti ada standar IC kayak saya ini IC67 IC67 artinya apa oh ini alat listrik ini kalau masuk air kendap air itu standarnya jadi kalau ada handphone pakai kode IC sekian berarti dia kalau kecil dalam air kita akan rusak nah ini standar standar internasional IC terus ada juga standar EFA sama OSA nanti sebagian-sebagian standar ini akan saya coba saya bahas juga dan khusus di Indonesia kita akan pakai fuel fuel ini standar kita peralaman umum instalasi listrik jadi kalau ada orang ke pabrik atau ke rumah kita akan perbaiki kita minta Pak Bapak pakai fuel nomor berapa kode-nya berapa harus ada jelas tertentuannya terus materialnya pakai material apa ada SNI sama sertifikat LMK baik ini standar peraturannya apa ya Indonesia dan internasional saya tidak akan tidak bahas detail tapi sebagai gambaran umum nah terus yang lain kalau kita belajar listrik ini Pak setidaknya minimal kita baca dikit tentang kita bisa baca diagram listrik wiring diagram ya sederhanalah kalau kita pernah belajar di SMA atau kuliah ya kayak ginilah ini dari AC dari baterai baterai aki ada resistor kayak gini nih urut-urutannya sampai ada induktor segala macam ini gambar sederhananya dan ini adalah gambar yang rumitnya nah kalau kita ingin mendalami keselamatan listrik kita ya mungkin tidak dalam tapi taulah seperti inilah ini dari mana masuknya kemana-kemananya kita harus paham dikit lah tapi kalau orang yang ahli ketiga umum listrik dia harus bisa baca ini baca electrical diagram diagram listrik oke baik saya lanjutkan nah sekarang nah sekarang kita akan bicara mana kita mencegah bahaya bahaya listrik seperti yang dijelasan tadi oke jadi analisa seperti ini Pak ya pertama tahu dulu bahaya listrik itu apa dampaknya bisa luka dan fatality bisa arus listrik listrik statis atau petir ini adalah sumber bahayanya ini dampaknya dan kita harus tahu paham prosesnya gimana prosesnya itu proses terjadinya itu semua ya nah terus dari sana kita lakukan bagaimana pencegahannya pencegahannya ada dua bisa pakai peraturan atau prosedur dan bisa pakai peralatan teknik kalau peralatan teknik ini yang banyak kita kenal Pak ya ada circuit breaker ada grounding bonding ada sikring kalau rumah kita ada sikring ada fuse petir alat lindung di listrik ini yang pendekatan teknis untuk pencegahan bahaya listrik bisa juga dengan peraturan ada namanya loto izin kerja standar peralatan nanti saya akan jelaskan ya jadi ini sama juga standar aman jarak aman ini adalah pencegahan dengan peraturan dengan prosedur dan ini adalah pakai peralatan teknik dan kebanyakan emang listrik ini pendekatannya adalah dengan pengaman teknik ini Pak minimal kayak di rumah kita ada sikring ada fuse ada circuit breaker ada grounding atau kalau gedung tinggi ada penangkal petir ini selalu ada ini loto itu apa Pak ya? kenapa Pak? loto itu apa ya? nanti saya jelaskan ya loto itu kayak peraturan untuk ini apa? loko take out nanti saya jelaskan Pak untuk pencegah pahayanya oke saya jelaskan nanti Pak ya tapi tahu dulu Pak ya ini ada dua kelompok Pak ya untuk ini oke saya lanjutkan nah ini kalau dari konsep safety itu kan jadi risiko itu kita kendalikan dengan berbagai cara bisa eliminasi kita hilangkan kita ganti pendekatan teknis administrasi atau APD nah jadi kalau bahaya listrik gimana? ya paling kita ada berbagai usahanya untuk ini semua ya mulai dari paling yang eliminasi sampai sederhana ini contohnya Pak ya nah contoh seperti inilah eliminasi itu paling ya kita mematikan sumber bahaya listrik saya perbaikan atau pasang cover penutup listrik nanti loko saya jelaskan loko take out ya substitusi apa? oh kita gunakan arus yang lebih kecil misalnya rekanisan teknik gimana? yaitu pakai isolasi pakai isolasi pakai seek ring pakai fuse shoot breaker grounding bonding penangkat petir ini penangkat teknik nah ya administrasi itu prosedur Pak ada walk permit ada sertifikat keahlian ada prosedur Loto ini adalah pendekatan prosedur Loto dan yang terakhir adalah alat lindung diri khusus listrik ya sepatu antistatik sali tangan listrik apron segala macam nah inilah berbagai pencegahan jadi emang tidak hanya satu tapi berbagai cara dan fokusnya emang kalau listrik pendekatannya engineering teknik yang paling terkenal kalau orang pakai seek ring atau fuse ya untuk mencegah terjadinya bahaya listrik ini Pak ya kira-kira gambarannya nah seperti ini kira-kira lah jadi emang sebenarnya paling ujung itu ya pakai APD atau proses itu paling ujung utamanya dari atas kita hilangkan bahaya listrik substitusi atau pengendalian dengan teknik nanti akan saya jelaskan apa saja disini yang kita lakukan untuk pencegahan itu sesuai jenis hirarki ini baik kalau untuk ini paham dulu Pak ya jadi ini penting utama ini dulu kita ada prosedur dan teknik apa aja tuh ya ini eliminasi substitusi sama administrasi sama APD ini pendekatan prosedural oke baik saya lanjutkan Bapak Ibu sebelum kalau ada pertanyaan silakan sampaikan saja ya supaya jangan sampai nanti kalau udah jalan ada yang kurang paham ya silakan resen aja nah ini prosedur ya tadi ya apa saja di loto tuh singkatan loto take out nanti saya jelaskan ada klasifikasi area area bahaya untuk area listrik batas area aman kalau kita kerja listrik ada area amannya ada juga standar keahlian tidak sembarang orang bisa mengerjakannya ada juga sertifikat layak operasi ini untuk fasilitas industri di pabrik ya atau kantor dan ini sekarang saya dengar masuk perizinan untuk IMB juga IMB itu harus ada dulu ini dipastikan bangunan itu listriknya aman nah kalau peralatan apa ya sekitarnya ada circuit breaker ada grounding ada panangkal petir bisa saya tambahkan pak kalau di PLN untuk tegangan menengah itu kan pakai uji berkala itu pak tegangan tembusnya pak oh ada pak ya untuk istilah oh iya itu untuk dimana pak pendekatan pakai uji ini pak ya oh oke oke jadi kan berkala pak ya berkala pak ya tegangan tembusnya mungkin pakai kalau tidak salah di daerah Jawa Tengah untuk PLN itu pengujiannya oh oke oke oh iya oke terima kasih banyak dengan pak siapa pak bagus ya oh dari masuknya makasih banyak pak bagus masukannya ya itu gitu itu justru paling paling krusnya kalau pelaksana tegangan menengah PLN itu yang 20.000 volt ya 20.000 volt pak ya 20.000 volt ya oke oke jadi itu termasuk pendekatan teknis pak ya kita untuk memastikan alatnya oke terima kasih pak ya ya baik saya lanjutkan ini grounding bonding nah inilah nah ini contohnya standar keselamatan pelaratan minimal kita sekarang pakai LMK ya jadi kalau kita beli kabel segala macam tuh tau lah ada LMK atau SNI itu udah pasti bahwa emang ini dan emang ini ada standar unit wheel tuh ada fase pakai warna segala macam tuh saya gak tau detail ya tapi ini udah ada standarnya jadi kalau orang PLN masang tuh ya udah jelas kan kabelnya warna-warni segala macam terus juga ada kodenya ada NYA NWY segala macam ya saya gak bicarakan detail tapi kalau kita nyuruh orang kerja listrik kita pastikan ini ada semua pakai LMK pakai SNI dan jenis kabelnya apa pahwarnanya nah inilah salah satu standar prosedural untuk memastikan bahwa instalasinya benar jadi kalau pahwbeli itu jangan sembarangan pastikan ini ada semua seperti ini oke selanjutkan nah ini apa saja bahaya setrumnya saya coba lihat ya nah pertama adalah isolasi ini yang paling basic Pak ya nah ini kan selalu ada warnanya warna-warni Pak ya ada warna yang groundnya warna apa ada yang warna merah warna apa tapi cara pertama perlindungan adalah dengan isolasi kabel-kabel listrik itu selalu ada isolasinya dan beberapa tempat ini di-double juga isolasinya di dalam sama luar ya oke dan ini kalau kita bicara di puil ada sih penjelasannya saya akan tekan jelasan detail tapi nanti kita pastikan dia mengikuti standar ini yang kedua adalah pencegahannya pakai guard guard itu pakai tutup ya ini nih kayak jangsenbok atau apa segala macam luar itu harus pakai tutup dan ini adalah standarnya ini standar saya ambil dari OSA ya jadi lebih dari 5 full volt maka apa aja tutupnya ada penutup segala macamnya lebih dari 600 ada ininya dan kalau di Indonesia pun sama biasanya pun kalau yang tinggi dikunci ini standarnya dikunci ya kalau tutupnya ini pasti ada kuncinya dan kita pasang tanda ini bahaya tegangan tinggi ini perlindungan kedua Pak ya jadi ingat pertama pakai isolasi yang kedua ditutup harus pakai bentuk nggak boleh sembarangan dibuka ini oke yang selanjutnya adalah grounding nah ini seperti ini grounding Pak ya ini gambar grounding gambar sederhananya ya pokoknya ada material kebumi ada kabel kawas ini jadi ini pun di penangkal petir ataupun tadi di tempat di rumah ataupun tempat pengisian bensin segala macam kita ada grounding jadi ini basic ya dipastikan selalu ada grounding grounding yang selanjutnya adalah grounding ya pentanahan ini standar dan grounding itu macam-macam tergantung juga berapa besarnya beda-beda juga ini rotenya ini batangnya ini nah ini contoh yang lain adalah alat pemutus arus Pak ya ada circuit breaker ada fuse ada namanya GFCI Pak ground fault current interrupter kalau circuit breaker itu udah tau Pak ya jadi kalau ada apa-apa panas dia langsung turun ini sih di rumah kita apa ya namanya travel atau apa ini kalau circuit breaker circuit breaker bahasa standarnya ya kalau orang PLN itu ada bahasa yang bahasa umum kita kenal ya kalau zaman bahasa Belanda namanya cycling ini cycling kayak gini fuse ya ini di rumah di mobil pun ada ini dan ini prinsipnya adalah kalau ada arus yang besar kalau ini jatuh dia memutus atau kalau ini dia panas Pak ya dia udah lepas ini konsep kerjanya di mobil kita pun selalu ada di mobil seperti ini biasanya kalau GFCI ini ini adalah ground fault jadi nanti ada ada penjelasannya ini biasanya di tempat-tempat tertentu kita gunakan ini jadi ini alat-alat yang biasa kita gunakan nah ini yang lain ini tadi fuse atau cycling ya ini kayak gini modelnya macam-macam macam-macam ada kode-kodenya ya mungkin saya gak akan jelasin detail tapi supaya tahu jadi ada fuse yang standar untuk rumah ada juga fuse untuk industri yang besar karena sesuai ampere-nya jadi kalau di rumah sampai 30 ampere model gini kan jadi kalau untuk industri 100-200 sampai besar maka modenya agak lebih beda juga oke ini fuse atau cycling kalau kita kenal dulu ya yang ini tadi jadi circuit breaker tuh untuk harus berlebih langsung jadi trip trip tuh maksudnya langsung kebuka deh pak jatuh saya lupa lagi kalau di PLN tuh ada istilah kita di rumah di rumah kita masing-masing ada selalu agak gini jatuh deh kan kalau ada tegangan langsung tinggi dia jatuh langsung kita naikin lagi nanti jadi ini elektromekanik aja prosesnya nah ini nih saya ternyata dia punya GFCI ya ground fault circuit interruptor jadi dirancang untuk memutus arus listrik dalam waktu cepat bila ada kegagalan grounding atau apa ya atau kesetrum jadi misalnya kalau pengalaman saya dulu di industri pak ya alat-alat kayak genset atau alat besar atau generator itu harus pasang GFCI ini jadi kalau kabelnya atau apanya kena air ataupun misalnya pun ada orang yang kesetrum langsung mati dia atau ada sesuatu yang bermasalah tiba-tiba dia akan langsung otomatis mati ini namanya GFCI ground fault circuit interruptor jadi dia akan memutus arus dengan cepat bila terjadi kegagalan ground pentanahan grounding atau ada juga tadi itu kalau basah atau orang kesetrum dan ini cepat sekali berbedaan kecil 6 mili amper dia sudah langsung memutus itu jadi sebelum kan kalau tadi bahaya yang besar yang kecil pun dia langsung mati ini biasanya orang jarang pakai ini biasanya di industri kalau yang biasa orang hanya pakai yang tadi itu circuit breaker biasa ini GFCI selanjutkan lagi nah terus juga ini yang sering terjadi ya kita pastikan juga jadi sering kejadian itu emang koneksinya itu rusak di sini ada kerusakan segala macam ya kita harus cepat ganti oleh rusak seperti ini terus ada kebiasaan jelek orang-orang itu namanya di di apa ya di bepas di jumping gitu ya jangan pakai bepas semuanya ada masalah kita pakai logam ya pakai kunci ini pakai baut pakai ini atau pakai ferment karet lah jadi isolasinya gak ada udah ferment karetnya ditempelin gitu kan ini ya banyak kejadian dulu-dulu ya karena darurat tapi kondisi sekarang jangan dibiasakan orang bisa lupa nih apalagi kayak jumper sedangkan jumper ya jumper tuh ya tadi sebenarnya di bepas sebenarnya terus kalau emang seperti ini rusak kalau orang di industri ataupun di rumah kita kalau udah kondisi seperti ini harus diganti nah kayak gini ya kabarnya udah mulai terbuka mulai panas isolasinya udah terbakar ini berbahaya sebentar lagi akan bisa timbul konslet jadi kita harus ganti circuit breakernya kalau ada masalah nah yang lain adalah ya ini ini standar juga kalau kita buat kabel bawah tanah ataupun isolasinya harus pasang tanda di atasnya pasang tanda tag jadi orang tahu nanti kalau ada orang pekerja galian tahu dan ini banyak kejadian di Indonesia apa ya orang menggali ini tiba-tiba kena kabar paren mati satu kampung itu sering kejadian nah itu tadi karena tandanya ini hilang biasanya tanda ada kabel istrik di tempat itu nah ini kita pastikan tandanya ada ini juga satu untuk mencegah tidak terjadinya kerusakan kabel bawah tanah yang lain adalah bahaya kabel di udara kabel udara ini ya nanti saya jelaskan juga ininya di atas dan ini banyak kejadian pengalaman saya di industri ini biasanya orang bawa tangga apa segala macam tiba-tiba menyentuh aja ini kabel kena setrum dia atau orang kerja apa ya perbaikan apa ini pohon segala macam terkena ini dia terus pakai alat khusus pengalaman saya dulu pernah kerja di perkuburan kelapa sawit kelapa sawit itu kan pakai ada hooknya untuk ngambil ini ya untuk ngambil tanah sawitnya nah dia ke atas tiba-tiba kena tuh kabel istrik langsung meninggal dia itu hal sederhana sebenarnya orang tidak waktunya juga tapi kabel istrik pun tegangan menengah tegangan itu udah berbahaya jadi hati-hati juga untuk ini ya untuk kabel tegangan udara nah ini tadi loto nah ini saya coba balaskan lihat tadi loto ya loto tuh singkat dari lock out take out jadi disini itu dikunci dan dikasih tag jadi dikunci ini kayak kunci seperti ini dikunci itu biasanya saklarnya dan take out dikasih tag tanda ini tanda jadi kalau gambar seperti ini pak ya nah inilah jadi ini orang perbaikan fan perbaikan kipas ini harus dikunci dulu dibuat off dan ini saklar tidak cukup diturunkan harus dikunci pak kan kan udah cukup di off kan aja ya udah mati tapi kenapa harus dikunci itu untuk memastikan tidak ada orang menaikkan lagi on disini ini banyak kejadian pak si A udah di off orang lain kan gak tau dinaikin ke atas padahal saat ini orang kerja nah di konsepnya gitu ya lock out take out ini kayak gini nih di kuncinya dan kuncinya tuh bisa jadi ada dua jadi misalnya di pabrik akan dikerjakan perjalanan maintenance terus ada mesinnya berhenti ini kuncinya ada dua satu kunci oleh orang maintenance satu kunci oleh orang operation jadi satu ini kotak ini dikunci oleh dua jadi maksudnya itu baru bisa dibuka kalau dua orang ini disuju orang maintenance sama orang operasi ini kayak gini lah pak ya kalau ada perbaikan gak dikunci disini orang bisa ekstrum nah ini konsepnya sederhana aja kalau take out jadi misalnya gambarnya ini pak ya maaf saya jelaskan mungkin agak primit sedikit ini misalnya kan installasi listrik installasi listrik ada tiga nih tiga alat listrik ini alat mau kita perbaiki nih alatnya ini nah jadi harus kesini kita matikan ya ini namanya lock out disinilah ada mungkin ada ada panelnya ada saklarnya kita matikan kita off dan kita kunci kita kasih kunci dan kasih stack stacknya sederhana aja ini sedang di out jangan dibuka itu aja jangan dibuka itu aja supaya orang lain tidak membukanya oke nah jadi nanti orang bekerja ini akan aman karena ini udah gak ada alat listrik lagi nah karena itulah untuk orang listrik harus paham juga bisa baca ini sering kejadian ini pada kejadian juga tanpa saya kerja dulu dia memotbaikin ini terus nyuruh orang udah di loto loto terlirat di kunci itunya panelnya dia kunci dia malah kunci yang ini nih ini sama dia dimatikan alat listriknya pada orang yang kerja ini akhirnya orang kerja disini ke strum dia nah itu jadi hati-hati juga ini harus bener-bener tepat bagian mana yang akan kita kunci kita akan lock baik Pak ya ini kayak gini nih ini loto ini agak rumit sedikit jadi inget ya loto ya loto itu bisa untuk listrik disini untuk mesin dan ini dia bertanya kenapa kok di kunci segala kan udah off ini untuk memastikan karena bisa dia perbaikan itu misalnya 12 jam Pak ya atau 24 jam kan di public itu shiftnya ganti kalau gak dikasih seperti ini shift selanjutnya dia gak tau sama dia malah dihidupkan juga oke ini sebelum lebih jauh silahkan silahkan jawaban ya kalau ada yang pertanyaan paham gak yang loto ini atau yang masih ada pertanyaan tadi yang naik tentang loto bisa paham Pak ya oke Pak paham Pak paham Pak ya oh iya Pak Bagus sudah paham ini listriknya namun yang umum awam bisa paham ini Pak Bagus mungkin bisa cerita juga pengalaman dulu mungkin di PLN Pak ya kalau yang loto-loto ini pernah ada kasus orang salah pasang Pak mungkin dulu pernah kita di kubikalnya Pak sisi 20 ribu volt itu kebetulan teman saya salah baca harusnya ada posisi buka ground jadi sistem masuk ke ground nah itu fuse-nya terbakar Pak load-nya yang QM-nya untungnya itu kan hotel lagi apa running PLN-nya ready barang yang sama itu spare part nah seperti itu jadi pembacaan juga riskan sekalian mana yang on mana yang off kan terus baca elektrikal diagramnya harus pas banget jangan salah baca betul Pak dan itu itu hanya fuse-nya kenapa gak sampai kena ke orangnya kalau orangnya lebih bahaya lagi itu posisi beban lumayan besar Pak ditripkan sama dia oke terus tidak rapi itu ya iya fuse-nya bagus on load trip oke terima kasih banyak Pak bagus untuk rekan-rekan yang lain masih ada pertanyaan tentang loto ini jadi prinsip sederhananya kayak air lah kita tutup aja solokannya itu tapi jangan salah tutup itu masalahnya tadi oke Pak ya ini loto itu singkat tadi lock out take out lock out itu di kunci take out itu dikasih tag dikasih tanda oke baik kalau gak ada pertanyaan saya lanjutkan silahkan aja Pak ya kalau ada yang jelas di resen aja yang bisa jelaskan yang lain adalah ini work permit ini standar juga Pak ya untuk kerja listrik ada standar work permit dan jelas posisinya dimana tadi pengalaman terbagus jelas juga yang dimana yang di kunci itu apa aja bahaya segala macamnya ini namanya adalah work permit khusus untuk listrik itu biasanya masuk hot work dan ini termasuk risiko tinggi ya jadi itu sepakai agent gak boleh sembarangan nah yang lain adalah yang bahaya itu adalah yang ini kalau kita bekerja pada listrik yang masih menyala namanya hot ya live karena sering kejadian kayak tadi di hotel kan kita gak bisa matikan listrik di hotel kalau ada perbaikan ya paling kita isolasi beberapa tempat nah ini jadi kalau kerja di listrik yang masih menyala harus ada work permit yang khusus dan prosedurnya banyak gitu ada loto segala macamnya gitu ya terus waktu terbatas pokoknya harus hati-hati lah ini sangat kerja berisiko tinggi ini ada ada persiapannya seperti apa dan salah satunya tadi loto tadi ya mana yang akan kita kunci oke nah ini tadi contoh seperti ini lah jadi kita selalu pakai tag tag bahaya listrik itu tadi dan kalau kita yang kerja itu harus pasang ini warningnya apa segala macamnya gitu ya dan ini ada keterangannya apa tegangan berapa darah bahaya di mana gitu dan dikasih barriket sekelilingnya dan harus disampaikan pada orang-orang juga ada pekerjaan ini ini contoh contoh sign-nya ya maaf dalam bahasa yang gini tapi dalam bahasa yang gini juga ada untuk pekerjaan listrik ini nah inilah nah jarak aman jadi emang ada standar jarak aman itu kalau kita kerja di listrik ya jadi nanti A plus itu ada tuh minimal berapa bendorinya berapa jarak working distance-nya nih 45 cm tergantung teganannya dan jadi ini teganan listrik pun beda-beda ini standarnya pakai fit ya jadi kalau 6,6 kv itu sekitar 2,5 meter tambah tinggi tambah jauh 300 kv itu minimal 6 meter jadi safe distance itu aman orang dari sajangan terlalu dekat termasuk orang perbaikan PLN pun ada standarnya itu dia dan ini harus kita pahami jarak-jaraknya sesuai dengan voltasenya jadi tambah tinggi voltase tambah jauh juga jarak amannya dan ini kalau kita tidak mata-hati ini bisa ada timur risiko nah ini saya jelas seperti apa ya nah itu juga termasuk di rumah kita apa ya di rumah terbangunan jarak minimumnya dari mana itu pak ya ya dari ini ya pak dari panel listriknya nih pak ada alat listriknya ini ya ini ada standarnya SPLN atau oh iya iya ini kalau ini ada pak di PLN tuh ini pak ini ada foto saya pak ya dari tahun 2010 nih kalau PLN tuh 3 meter pak ya maksudnya di keputusan ini pak ya ya ini pak ini 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 dunia pak ya ini kalau ini baca aja disini pak ya di ini nih peraturan surat keputusan di PLN 2010 nomor 6606 kalau PLN 3 meter pak dari kabel ini kabel listrik sampai ke rumah tuh lebih kurang dari itu kalau kurang dari 3 meter itu udah berisiko nah itu baru yang menengah kecil pak ya tapi kalau yang besar kayak ini ini standar dunia pak ya kalau 33 km sampai 6 meter lebih dari 66 km 8 meter seperti inilah ini standar dunia kita ambil ya pakai IC dan banyak kejadian di Indonesia tau pak sutet ya tegangan tinggi orang-orang di bawahnya ada bot rumah segala macem jadi ini pak ini di kabel listrik ini walaupun kita tidak menyentuh kabel ini adalah patah tiba ya walaupun kita tidak menyentuh kabel udah berdekatan itu listrik itu bisa loncat pak ini orang kerja ya paling masing-masing setengah meter lah lebih dari itu loncat tuh apinya listrik ini dia bisa kestrum ini kalau ini jarak juga pak ya jarak dari kabel listrik ke tinggi rumah ke bawah vertical dan horizon contohnya ada standar juga ini saya ambil standar dunia kalau PLN standar kita aman 3 meter aja pak di PLN kalau ini ini standar dunia saya ambil pak ya tergantung berapa kilovolt ini bisa paham pak ya oke di ip wheel standar full ada detail juga pak ya tapi gak saya jelasin ini ada juga standar detail berapa voltasi dan berapa jarak aman oh iya Pak M. Dali mohon di mood itu nya pak ya speakernya backstone nya masuk pak ya oke 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 ya terima kasih udah jelas padahal ini semua ya karena penting sekali ini ya minimal di rumah kita 3 meter lah bukan hanya rumah ini pak pohon-pohon juga tuh orang sering kejadian tuh kenapa PLN mau tolongin pohon karena pohon deketan dengan kabal itu berisiko juga oke terus bagaimana pertolongan pertama kita lakukan kalau kalau ada orang nge-setrum PLN saya maaf nge-setrum listrik ya pertama kita harus matikan sumber listrik yang kedua korban itu sih dorong jadi kalau dia nempel sama kabel listrik harus dilepaskan pak tapi kita lepaskan pakai alat jangan pakai tangan itu bahaya ada orang nge-setrum dia dorong pakai tangan dia dia juga nge-setrum pak jadi dorongnya pakai alat non-konduktor pakai kayu atau pakai apalah jangan pakai besi kayu atau alat non-konduktor supaya dilepas dari kabel listriknya dilepaskan cari pertolongan medis lihat kondisi tubuh korban bila ada luka bakar selalu diobati ini kalau pertolongan pertama ya orang kena setrum jadi inget harus dilepaskan nah harus dihindari adalah mungkin orang salah ya kalau terlalu dekat pak apalagi tegangan tinggi ada orang nge-setrum kita jangan terlalu dekat pak maksud niat kita untuk menolong kita bisa kena setrum bahaya juga tuh terus jangan menyentuh korban sebelum alat listrik dimatikan jadi matikan dulu kita sentuh kalau enggak kita jadi korban juga juga salah juga pak kalau orang setrum kita tinggalkan panggil pertolongan enggak yang pertama adalah kita harus pisahkan dia dengan kabel listrik alat yang mempertinya ke setrum kalau belum parah belum kena jantung dia masih bisa kita selamatkan pak tapi kalau udah parah udah meninggal ya ini adalah tapi kita usahakan kita bantu dulu lepaskan dari kabel listrik oke pak ya oh iya tadi ini pertanyaan juga tadi dari pak siapa ini pak Rifano aja harus payah 3 meter ya oke ini standar ini penting banget pak ya dan ini saya pikir bukan hanya di industri di rumah kita pun harus kita jaga pak misalnya ada anak kita istri kita segala macam harus cepat kita bantu pak dan ini yang bahaya sebenarnya orang setrum di ini pak di dapur atau di kamar mandi ada headdryl segala macam itu basah itu bahaya sekali pak kita harus cepat bantu karena orang setrum kamar mandi di kunci kamar mandinya udah susah diamankan itu ini pak diingat pak ya tindakan pertama bagaimana kita kalau orang setrum nah saya selanjutkan namanya itu pak ya Aflash atau kilatan api listrik nah jadi ini nah ini kayak gini pak ya Aflash itu kayak gini pak nah ini pak orang lagi buat di panel gini dia lagi buka perbaikan ini switch gear ya kena ledakan apinya itu namanya Aflash salah satu caranya itu emang ini pak ya kita alat-alatnya lengkap dan pakai satu tangan gini pak agak di pinggir jangan di depannya ini ke lemari yang di depannya jadi kalau dia meledak terdapi dia terhindar jadi pakai satu tangan aja atau satu sisi untuk membukanya kalau dua-dua walaupun udah ini lengkap semua pak ya tetap kita akan bisa terkena juga Hendra ada pertanyaan dari Pak Uji dan Pak Ricardo oh iya silahkan di chatting oh iya 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 arusnya pak jadi ini Pak Pak Uji ya jadi yang berbahaya itu tegangannya atau arusnya pak ya arusnya pak jadi yang berbahaya itu arus listrik ampernya tegangan parahnya kalau tegangan kecil ya mungkin gak tegangan tapi kalau tegangan besar orang langsung mati jadi yang membunuh itu adalah arus listrik ampernya tegangan itu adalah kalau kecil hanya seperti gigi temut tapi kalau tembal orang langsung meninggal atau terbakar itu jawabannya untuk Pak Fauzi Pak Rifardo nanya ini jarak antarabangunan dengan tabel udara oh iya 3 meter tadi saya jelaskan 3 meter ya standar Indonesia 3 meter standar Indonesia oke nah ini saya jelaskan seperti apa kejadian atas tadi jadi gini pak kalau di panel listrik di garu induk itu kan ada penghubung pak jadi dia biasanya pakai ada pakai ini nih pakai tebaga ya itu untuk menghubungkan untuk juga memutus arus listrik nah itu kalau tegangan tinggi kalau berdekatan itu tuh bisa kayak loncatan kayak petir lah loncatan dari sini ke sini loncatan listrik dan loncatan listrik itu ya itu ini kayak petir ya bisa panas ada apinya dan kalau besar bisa meledak dan itu cepat sekali kayak ledakan api ya nah inilah yang berbahaya kalau pas orang mengerjakan itu langsung kena langsung kena mukanya jadi seolah kayak kayak petir ya kalau tegangan rendah sih gak begitu tapi ini biasanya terjadi pada tegangan merengah dan tinggi dan itu biasanya pada panel apa ya jadi kalau orang kerja di listrik itu nah ini kayak panel kenapa berarti pas saat switching on itu dari off ke on ya bisa on off jadi energize ataupun di energize sama-sama walaupun sebenarnya yang bahaya kalau di energize juga bahaya ada listrik statisnya yang transient ya tersisa gitu itu pak mungkin kalau SOP penyalaan kan dari beban terkecil kita hidupkan satu-satu atau baliknya pak ya ya nanti kita penyalaan yang terbesar baru ke ujung yang kecil kan gitu pak untuk penyalaan ya itu dapat selesai seperti itu pak untuk mencegah ini juga pak mencegah kejadian ini oke terima kasih wah gue sudah pengalaman pernah kejadian pak yang kena nih pak pas switching ini pak itu di antifuse pak di LPMDP-nya PLN itu itu beberapa tonel seling kejadian jadi mungkin di beban-beban rumah itu gak mati langsung di switch on ya lompatan bunga api itu pak mungkin agak-agak renggang sedikit ya antifusnya itu fuse filternya ya 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 itu sampai ada yang kena tuh teman-teman oh gitu pak ya kebakar atau kebakar pak gimana? meninggal atau kebakar aja? enggak kalau meninggal lah udah banyak pak cuma di di subcon-subconnya itu spike-nya yang keras pak ya 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 lumayan gitu tempatan tegangan 20.000 voltnya itu posisi ada yang gelandungan meninggalnya ada yang di atas wah masalah banget ya mengerikan tadi saya gak tau juga apa ada kesalahan SOP atau gimana karena harusnya sih udah sesuai SOP-nya gitu ya tapi orang tidak konsisten itu lagi kita pastikan ya ya betul juga alatnya ini oke terima kasih banyak apa bagus masukannya ya oke jadi rekan-rekan ini penting sekali ya ini emang kebanyakannya karena itu orang-orang kerja listrik kalau orang umum kan jarang masuk ke gardu segala macam ya nah itu juga kenapa gardu listrik dikunci karena berbahaya gak boleh sembarangan orang itu kalau orang pencet-pencet aja langsung seperti inilah kejadiannya ini alplas ya dan untuk ini pun ada PPE-nya jelas bisa jelaskan ya alat pelindung dirinya pun khusus ya ada paket tutup mata segala macamnya oke terus yang lain juga bahaya juga adalah pas pengetesan ini ngetes kayak inilah ya raku gini dan ini hanya orang-orang yang ahli aja gak boleh sembarangan pak kalau gak bisa ini ya dia hanya kualitas person orang tertentu aja orang yang udah ahli bisa melukannya dan alatnya pun adalah alat yang kalibrasi kalau rusak kalau gak kalibrasi orangnya malah kestrum jadinya gitu jadi ini tes ekipmen juga harus hati-hati dan ada lockoutnya lockout sebuah pekerjaannya oke ini pak wahyu ya arc flash itu mulai mengacam di tegangan berapa pak gitu ya oke jadi sebenarnya arc flash itu emang kebanyakan di tegangan menengah sama tinggi tapi di low pun bisa terjadi pak jadi sebenarnya kalau teorinya ini pun kan terjadi mana-mana pak ya tapi mungkin yang kecil itu ya apa ya lintasannya kecil-kecil aja gak begitu ini tapi yang banyak berbahaya itu adalah menengah sama tinggi walaupun yang low low voltage ya di bawah tinggi itu itu udah berbahaya juga banyak kejadian itu menengah sama tinggi tapi untuk pengamanan kita semua kita itu kan pak di garu-garu yang ini tegangannya jadi kalau sebentar ya tegangan itu kan ada menengah sama ini ini apa ya ini ilmunya nih apa bagus yang menengah itu ini pak ya 11 nah ini kalau di PLN mulai 20 ribu volt pak 20 kali ya 22 ya 22 ya 26 menengah ya ini yang di bawah kecil nih di bawah ini 11 nah kalau yang tinggi itu udah ini nih udah sampai 60 ke atas ya itu biasanya dulu saya pernah kerja praktek di Caltech pak di juri ada variasi pak ada yang 6,6 ada yang 12 kv gak mesti 20 kv mereka ya beda-beda pak karena dia pakai standar ini pak standar IC ya IC Amerika kalau yang saya ingat dulu emang itu sana 11 11,5 terus ada 6 ada 3 sama tinggi itu berapa lagi jadi kalau amannya pak tetap walaupun kecil 6,6 kv tetap kita jaga juga tadi itu bisa terjadi juga akwes di 6,6 ya walaupun ininya kecil oke jelas tadi ya pertanyaan pak siapa nih pak itu yang saya bilang tadi itu tegangan paratus volt pak yang di interview sudah TR itu udah keluar dari trapo disegusi iya udah lemah bikin terbakar itu hitam semua iya tuh udah lemah itu segitu juga terima kasih pak ini dari pak Dhani Sucipto untuk tegangan rendah atau mana gak solusi alat untuk mengamankan arus bocor itu apa pak alat untuk mengamankan arus yang bocor nah kalau ini apa ya ini ya saya aku ya saya gak begitu mendalam alatnya apa pak ya alat untuk yang bocor pak ya saya gak bisa jawab pak ya untuk ininya jadi alat selain ya ya selain grounding ya ya biasanya kan grounding selain grounding apalagi gitu kan yang biasa tuh biasanya kita pake itu juga pake bonding kan ada ada grounding ada bonding bonding itu koneksi antar alat-alat yang logam kita hubungkan kabar itu namanya bonding ya kalau grounding itu kan ke bawah biasanya di panel kita masang LCB pak oh ada lagi LCB ya ya Catholic Circuit Breaker jadi ada harus bocor ke grounding untuk TR pak untuk tegangan 220 volt tapi di panel ya jadi kalau udah ada ground bocor sikit biasanya kan mili ampere satuannya dia oke oke jelas ya pada nih ya pada nih ya tadi tadi dibantu oleh pak bagus pakai LCB ya terima kasih pak ya sama-sama oke oke kita lanjutkan lagi pak ya bentar ini juga pengetesan ini tadi tuh pekerjaan pas walk ya maksudnya jadi secara energize energize itu kita nyalakan di energize kita off-kan lagi ini harus cek juga dan ini seperti ini lah ya dan ini ya ini ada orang listrik yang tau ya kita kalau gak tau jangan sok tau juga untuk kayak gini ya ini berbahaya untuk kayak gini jadi biar mereka yang udah certified udah ahli mengerjakan ini nah ini lah nah ini seperti ini kira-kira pak namanya tadi yang applies tadi seperti ini jadi kerja ini kayak gini pak keledakan api ini mengerikan sekali walaupun udah pakai alat tetap terbakar ini jadi dan ini salah satunya pun cara pencegahan senar itu emang kita pakaian pun alat pelindung dirinya pun khas pak ya nanti ada jelaskan juga pelindung dirinya seperti apa dan sarung tangannya pun khusus nah ini nah ini kayak seperti ini pak ini standar pekerjaan listrik itu pertama ya lengan panjang dan ini pakaiannya adalah pakaian yang yang natural pak katun segala jangan pakai yang bahan sintetik seperti kaos segala macamnya helmnya pun ada standarnya helm terus sepatunya pun ada sepatu yang antistatik ini saya jelaskan pak kenapa kita pakaiannya agak beda nah ini nah ini pak ini kan kalau yang biasa itu kan kayak kaos kayak gini ya ini yang sintetik ataupun katun ini kalau terbakar pak ya terbakar kena lontaran api tadi terbakar maka ini akan nempel ke kulit kita itu akan lebih parah karena akan ya susah nempel di kulit maka susah juga untuk pengobatan kulit yang nempel kalau bahan-bahan ini tapi kalau bahannya katun ataupun bahan khusus ada namanya fire retard dan material dia itu tidak nempel ke tubuh kita kalau terbakar dia sudah dilepaskan nah jadi itu ingat pak ya jadi kalau kerja listrik dia tidak boleh pakai makan seperti ini makannya ada pakaian yang khusus yang dari minima katun nah kayak gini bahannya katun dan dengan panjang ini standarnya ya kita jelaskan lagi nah helmnya pun ada khusus kalau kita beli helm ini macam-macam ya tipe 1 tipe 2 ini kita pakai namanya kelas E elektrical minima dia bisa mencegah untuk sampai tegangan tinggi ada kelas C kelas G ini kelas G yang biasa ya kita pakai ini jadi kalau kita pun beli helm untuk yang listrik kita ingatkan kelas E akan kita gunakan nah ini seperti inilah kira-kira pakaiannya apa ya kalau orang yang kerja di gardu listrik sampai lengkap seperti ini nih sampai perlu cover kepala mukanya ini kan jadi ini kalau lelah kan dia bisa terjaga walaupun ya tapi ini sudah bisa menghindarin dan saya pernah pakai baju ini panas sekali pak gerah nih tapi itulah pengamanannya kita harus pakai ya kalau kerja yang di area tinggi yang bahaya ini 600 volt ke atas oke ini Pak Prima oh iya ini bagus juga pertanyaan dari Pak Muhammad Prima ya bagaimana pengamanan di panel agar binatang tidak mendekat seperti cicak tikus kawatnya tersengah ya betul pak ini pengalaman saya pak justru banyak kejadian juga tuh itu panel tuh kabarnya digigit sama listrik sama tikus pak nah ini emang kayak ini ya nah saya gak tahu nah kayak gini ya panel-panel ini ini sering kejadiannya digigit tikus ini nih di bawah ini dan bagaimana binatang tidak mendekati wah saya belum ada belum ada ininya pak ya tapi standar dari IC minimal jangan ada lubang-lubang disini pak jadi harus kendap jadi panelnya ini harus kendap kendap dan di bawahnya pun gak boleh ada apa ya ada tuh lubang seukuran berapa di IC itu sehingga saya saya mau belajar ya ada standar minimalnya berapa nah tikus jangan masuk tapi kalau kayak cecak segala macam nah saya kurang tahu pak ya tapi ya itu berisiko juga sama tikus dan di berapa tempat pengalaman saya dulu pak ya pernah waktu di warian induk malah yang di luar itu jangan sebut loh tuh ular masuk karena anget kan kumpul di dalam tuh ular jadi kalau ini pertanyaan pak oh pass control ya ini bagus pak lio ya pakai pass control untuk tikus jadi pengamanan ini kan kalau ruang gardu ini khusus pak ya jangan ada lubang-lubang kecil pakai pass control dan kita ikuti standar IP IP nya ada untuk IC jangan ada lubang-lubang disini termasuknya di bawah ini di bawah ini pun gak boleh sembarangan pak tetapi untuk kabal-kabal ya untuk kabal-kabal jangan sampai ada lubang-lubang juga nah kayak gini pak ini di bawah ini ini kan lagi dibuka pak ya tapi standarnya ini harus kedap di bawahnya jangan saya masuk ke dalam itu mungkin jawabannya pak Muhammad Prima jelas atau masih ini kalau pak bagus punya cerita gimana nih gak mandi dari cicak tikus ya kalau saya dulu PLTS pak itu inverternya kena tuh harganya hampir 70 juta loh sama tikus pak gak cecak masuk oh begitu padahal itu inverternya kedap sekali gak tau saya bisa masuk jadinya akhirnya garansi kita failure pak gak kepake waduh karena karena binatang bukan karena pabrik itu 10 ribu watt waduh ya 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 betul inverternya lagi begini yang prinsip sekali peralatannya ya pengalaman setelah itu gimana pak pengalamannya pak gak bisa lawan cecak pak ya rajin ngecek aja jadinya pak inspeksi gitu ya ya sering di maintenance aja pak ya 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 oke gitu ya pak Muhammad Prima jawabannya kalau untuk ceritaan pikus ya kita sering ada maintenance nya oh ya baik terima kasih baik selanjutnya pak ya ini pakaian tadi saya dijelaskan tentang pakaian ya ini standarnya dan kita jangan pakai ini ya pakai yang katun helm pun sama ini pakaian untuk pencegahannya dan ini peralatannya peralatannya khusus ya jadi ini pun ini alat instalasi terus ini ada tongkat pak ini nih agak unik ini apa tongkat gitu ya jadi tongkat itu biasanya emang kalau yang kayak di panel itu tadi agak jauh dipakai tongkat memastikan tidak terjadi ada risiko di sana jadi sebelum orang kena dipakai tongkat dulu ini pakai static di casting ya minimal untuk kecek juga ini sampai seperti ini sarung tangan pun ada khusus ya ada sarung tangan yang bisa menahan distrik tapi tidak yang tinggi ada tuh voltase berapa untuk penanganannya ini nah jadi tadi alat-alatnya ya ini nah terus jarak aman ini saya jelaskan pak jadi ini pun ini udah salah dia udah pakai baju ini jarak amannya ada nah ini jadi kalau kerja-kerja di panel ada ada daerah yang ada daerah yang hanya boleh orang sembarangan orang tentu masuk ada yang probited tidak boleh disentuh dan ada limited jadi ini beda-beda arahnya dan dia walaupun dia udah pakai lengkap tapi gak boleh sembarangan juga dia masuk ke sini nah ini kayaknya seperti ini lah ini bahasa sederhananya kalau kerja kayak di panel besar ini ada yang daerah-daerah yang restricted hanya orang tentu boleh masuk sini dan pakai api lengkap ada daerah limiter terpatas ada daerah akflash ini tetap loncatan api sampai sini dan ini daerah aman karena itu kalau di garu listrik gak boleh sebarang orang masuk dan kalaupun masuk dia harus pakai alat ini kalau tanpa alat ini berbaik sekali dimasuk ke area sini di area dalam ini standarnya ya nah ini kira-kira gambarannya jadi kalau orang yang kerja walaupun tidak ada kejadian tapi ada standarnya jarak berapa jarak aman dia ini 4 inch itu ya 4 feet itu sekitar-sekitar berapa 4 ke 30 100,5 meter lah ada aturannya tergantung berapa potasinya dan inilah berbahaya kalau masuk ke area dalam ini hanya kualitas persen orang yang sudah ahli listrik dan pakai APD lengkap oke tadi jaraknya ada seperti tadi ya dijelaskan jarak-jaraknya oke jadi jaraknya ini adalah tergantung potasinya jarak-jarak ini sama singgung potasinya maka tambah jauh jaraknya jarak-jarak ini standarnya standar IEC atau PUIL itu gimana Pak karena kan kita bicara ketiga kan bicara standar ya 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 kalau tadi saya saya belum baca yang standar Indonesia PUIL Pak ya saya tadi baca yang dari IEC aja standar dunia Pak ya ya maksudnya kalau IEC pun dituliskan Pak IEC berapa kita jelas 4 feet itu dari mana tadi kan ada 4 feet ya ya oke seperti ini dangerous pasien shock saja ini dari mana lalu ini dari mana gitu namanya kan ada standar jadi kalau kita nggak cantum standar oke oke terima kasih banyak Pak Manogar dimasukkannya ya oke saya tandingkan sebagai gambar umum aja tadi saya tambahkan standar itu yang dari PLN aja Pak ya karena PLN standar 3 meter ya kalau ini semua itu emang ada sebagian dari IEC atau OSA gitu ya tadi saya tambahkan standar ini Pak terima kasih Pak Manogar masukkannya oke nah sekarang kita lihat lagi apa aja APD-nya ini pendudungan terakhir ya nah ini salah-salah tadi ada panelnya ada salung tangan pun khusus terus ada face mask ini terutama untuk kerja di aflas ya ininya bajunya pun khusus ya ini baju-baju fire retardant dan ini ada tongkat tadi dan satu lagi ada ada apron apron itu kayak selembek apa ya depan tubuh itu untuk melindungi terutama kalau kerja tadi di depan panel ini alat pelindungan listrik dan ini ya agak lumayan mahal harganya jadi hanya orang tertentu yang kredilifik harus pakai ini nah ini contohnya Pak ya ini orang kerja di ketinggian juga sama ini orang PLN pasti sudah standar juga dan ini contohnya alat digunakan untuk art flash seperti ini Pak supaya penutup muka bajunya pun khusus ini fire retardant salung tangan sepatu nah ini sepatunya pun anti-static jadi anti-static itu adalah dia tuh kalau ada ke setrum jadi dia tuh ada satu lembaran dia tuh bisa nahan gak ke bawah gak sampai ke bawah jadi dia gak sampai ke grounding dan biasanya kalau panel-panel disini itu ada semacam kayak bangku apa bangku apa ya kayak model bangku kecil dari kayu sehingga orang tuh gak langsung ke bumi jadi kalau ada kejadian dia terhindar gak langsung ke grounding ke bawah ini standar pengaman Pak ya dulu sininya dan sama pun juga standar untuk pengerjaan di ketinggian dan inilah yang sangat berisiko tinggi terutama kontraktor PLN ya seringkali kontraktornya ya karena masalah biaya kurang memutus standar juga sehingga banyak kejadian kan seperti ini terutama orang yang perbaikan kabar-kabar tegang tinggi nah ini contohnya Pak ya ini contoh standar ini saya ambil dari standarnya IC ini ya IC standar dunia seperti inilah ini gambaran aja Pak ya gambaran seperti ini detail tapi intinya tergantung jenis kerjanya apa baru ini alat kita gunakan jadi kalau udah nih kayak ARC seperti ini tapi kalau hanya kerja-kerja mentalistik biasa mungkin cukup yang biasa standar seperti ini kalau ada bahaya dampak kemuka kita pakai face mask oke ini standarnya pakai NFPA NFPA sama CSA standar yang digunakan untuk APD nya oke itu kita bicara ini Pak ya di industri ya nah saya pengen cerita juga ya minimal untuk rumah kita Pak ya kita ya minimal rumah sama lingkungan kita lah kita ingatkan juga ya karena ini banyak kejadian juga orang-orang tuh yang apa mengalami dia di rumah ya ini kita ingatkan lah PLN suka ngasih penerangan ya masalah layangan yang kabel listrik terus itu tadi bangunan rumah minimal di kabel itu 3 meter ini standarnya ya PN 3 meter terus stop kontak berlapis ini sering kejadian di rumah kita juga ini adalah salah satu sumber penyebab menjadinya konslet karena terlalu banyak koneksi ininya terus nah ini udah jelas gardulistik gak boleh masuk terus gali tanah juga orang-orang kerja konstruksi menggali pun harus jelas pastikan di bawahnya tidak ada kabel terus trailer juga nah ini saya pernah kejadian Pak waktu diproyek dulu ada kren jadi gak tau parkir ke sana pas krennya naik kenapa kabel listrik ini kayak ini terus juga instalasi rumah pemasangan ini nih antena TV peralatan segala macam dengan kabel listrik terus juga bakal sampah dan satu lagi yang banyak kejadian saya perhatikan itu memang di tegangan tinggi ya tegangan tinggi orang di bawah itu gak boleh bangun orang banyak kebangun di sana walaupun belum ada ini tapi sebenarnya dampaknya yang panjangnya akan terjadi juga ini contoh-contoh rumah saya pikir dicobalah kita trakkan juga ya dan PLN pun suka minimal kita jagalah di rumah kita lingkungan kita orang-orang aman dari bahaya listrik ini ini tadi ya atau banjir nah ini banjir kalau banjir kita perhatikan karena itu sering kejadian Pak kalau ada banjir tiba-tiba kalau lampu mati ya karena PLN mematikan dari gardul gardul dimatikan oleh dia supaya ya itu bahaya kalau orang kena ini ya pas lagi kena banjir terus pohon-pohon nah pastikan juga kalau ada pohon jangan terlalu dekat dengan kabel nah atau ini nah ini sering kejadian di rumah kita ya pembantu ya istrikan ditinggalin ataupun masak air segala macam tinggal-lama ini coba dikiatkan sama anak istri kita atau pembantu hal seperti ini nah terus juga kalau kerja-kerja seperti ini ada pasang daya pindah-pindah apa orang kan sudah lah saya lakukan enggak kita harus bilang sama PLN atau instalatur resmi dari PLN ya untuk mengerjakan ini kalau tidak berbahaya Pak oke ini di rumah nah satu lagi ada petir ini yang ya ini kejadian juga Pak ya kalau di petir usahakan kita masuk ruangan jangan di luar dan satu lagi yang sering kena tuh orang di bawah pohon Pak lagi hujan dah dia tuh di bawah pohon sebenarnya berbahaya itu kalau pohonnya tinggi ya ya sama luas pohonnya kena petir kita bisa kena juga juga jauhi kolam renang air jauhi tempat terbuka yang terbuka datang seperti ini ya kalau naik motor berhenti dulu jauhi tiang listrik sama tiang listrik pun sama kalau ada petir dia akan kena ke sini akan mengenai kita orang yang dekat yang listrik oke itu saja mungkin Pak materi dari saya dari awal tadi ya dari bahaya standar listrik di industri sampai pun sampai kondisi tempat kita di rumah kita nanti materi ini akan disampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian sekarang kita mungkin di situ yang terjawab silahkan ada yang disanyakan dari hal-hal tadi ya matur nohon Pak Endra Masah atas materi ya sama-sama Baik itu dari pencegahan juga apa juga dari peraturan-peraturan yang ada segala macam itu biarpun tadi para peserta juga sudah memulai pertanyaan kami silakan Bapak Ibu semua untuk menanyakan lebih lanjut lebih detail gitu ini ada dari Pak Pak Nogar mau itu langsung ngomong atau cukup di chat chatting Pak Manogar bisa dicatat dulu nggak Pak nanti kan beberapa nanya ini Pak Manogar dikumpulin dulu ini tanya satu mungkin ada tanya lain ada beberapa tadi ya Pak Manogar terus yang lain silahkan dikumpulin aja Pak Udalia kebakaran ya lalu ada Pak Prima lagi ya Pak Prima ini yang kedua kali ya oke ya atau kalau Bapak Ibu mau langsung itu pakai meg silakan dikumpulin aja dulu Pak Gutali tadi sekali kita jawabkan ya ya oke yaudah saya coba jawabkan ya kalau udah ada ini ada terima kasih Pak Manogar sama Pak Muhammad Prima ya Pak Manogar bertanya berapakah standar grounding gitu ya seperti tadi ya grounding ya supaya orang-orang yang tahu juga kayak grounding seperti apa ya nah ini grounding Pak ya ini standar grounding jadi gini Pak Manogar kalau pengetahuan saya dari PUIL padaman amum install listrik standarnya itu ada 5 ohm Pak 5 ohm ya kita cek jadi ini minimal 5 ohm tahanannya untuk analisik yang grounding yang aman oke 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 jadi sama Pak untuk yang tegangan rendah sama tegangan menengah gitu ya iya iya standar sana Pak jadi emang umumnya 5 ohm Pak ya untuk ini ya kan settingannya maksud saya untuk tegangan rendah sama dengan tegangan menengah sama Pak yang saya tahu saya baca di PUIL seperti itu Pak ya saya gak tahu kalau ada peraturan baru yang lebih ini ya lebih detail ya karena kalau di berapa tempat pengalaman perusahaan asing ya dia mereka akan melebihkan Pak supaya untuk menjaga ini juga ya oke Pak oke terima kasih terus ini tadi dari Pak Prima atau mungkin sorry Pak Gozali bisa di ini gak Pak Zali ditampilkan pertanyaannya gimana ya gak bisa ya saya kebetulan pakai ini Pak oh iya oke gak apa deh baik saya bacakan atau saya bacanya ya Pak ya silahkan saya bacanya aja ya iya jadi tadi pertanyaan dari Pak itu ya standar itu ya iya udah dari Pak Prima Pak Pak Prima itu adalah apabila ada kebakaran akibat apakah kebakaran bisa diatasi dengan air atau ada cara lain lalu yang Pak Fauji di slide tadi di soal undang-undang yang tadi Pak Endra undang-undang nomor 30 2019 setiap pekerja kelistrikan wajib mempunyai setifikasi kompetensi ya kalau di Indonesia lembaga apa yang memenang menguji para pekerjaan listrik tersebut lalu dari Pak Samuel kalau misalnya ini menjawab sebenarnya Pak Samuel dengan pasir atau air dicampurkan dengan rinsu air sabun lalu di silang kebagian yang terbakar kalau Pak bagus ya Pak Bagus Ketut bisa minta formulir checklistnya Pak untuk evaluasi simprik di pabrik misalnya dari sumber seperti gadu genset panel kabel instalasi sampai beban listrik checklist ininya Pak untuk sistem listrik di pabrik ya Pak Endra Pak Rivaldo bertanya kembali dalam pemasangan grounding di suatu gedung harus ada berapa titik Pak atau hanya cukup satu grounding di gedung ya Pak lalu terada lagi Pak Joni bagaimana standar pertanahan grounding belum mendapat standar maksimal 15 ohm dan terakhir Pak Simon apa perbedaan grounding sama air thing air thing ya ya oke oke baik saya coba jadi ada Pak Simon Pak Joni Pak Rivaldo Pak Bagus kalau yang Pak Pauji sudah ini ya Pak Pauji ya kalau yang Pak Prima sudah dijawab sama dibantu sama Pak Samuel ya ya oke silahkan Pak Endra oke pertama kalau kebakaran jadi kebakaran jangan pakai air Pak karena itu apar itu ada jenis susunnya ABC Pak powder jadi gunakan yang itu Pak yang powder yang ABC untuk jangan pakai yang air ya jadi kalau bakaran jangan pakai air Pak malah lebih ini ya malah lebih ini ya PK ABC atau pakai ada kayak powder itu ada khusus tapi kalau industri besar dia pakai kayak foam Pak kayak cairan khusus foam ya boleh bantu Pak ya silahkan Pak Jules ya biasanya juga kalau itu pakai CO Pak CO ya ya betul Pak karena kalau powder biasanya sifatnya dia kan chemical ya Pak ya ya malah merusak panelnya oh gitu ya oke oke malah tadinya rugi 1 juta jadi 100 juta oh gitu ya Pak Naderusak karena itu ya gini ya iya oke ya terima kasih banyak masukannya Pak Jules benar ya jadi emang kalau teori itu tapi emang ideal pakai CO tapi kan CO lumayan ini ya industri bisa tapi kalau yang tempat lain lebih oke terima kasih Pak ideal pakai CO ya oke terus tadi oke ini Pak Haitami untuk yang menguji kompetensi kelistrikan jadi pertama tuh ada BNSP Pak ya kalau ahli K3 listrik pakai BNSP yang kedua tuh ada LMK Pak LMK tuh lembaga menerima kelistrikan di daerah Duren 3 ya di daerah di Jakarta sehingga saya dekat Duren 3 itu ada khusus lembaga LMK itu dia menguji peralatan juga kompetensi orang tapi kalau zaman sekarang udah ada BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP itu akan memberi sertifikasi termasuk juga untuk ahli K3 listrik itu jawabnya mas saya Pak Semil udah satu lagi lah ada tuh PJK 3 itu iya PJK 3 ya iya jadi bukan hanya BNSP tapi kan ada yang dari Kemenakar juga oh iya Kemenakar iya iya ada Kemenakar juga bisa ya untuk itunya untuk standar itunya karena PJK 3 pun nanti udah mengambil sertifikasinya mana apakah BNSP atau dari BNSP terima kasih Pak Duren terus tadi Pak Bagus untuk formulir checklist Pak checklist evaluasi kelistrikan iya iya emang ada sih pada emang tapi ya beda-beda untuk ininya ya ini saya coba carikan ya tapi standarnya biasanya gini Pak emang dari pabrikannya tuh ada misalnya gen set jenis apa atau dari Schneider dari mana dia atau ABB dia ada ngasih juga tapi kalau checklistnya saya belum punya Pak saya di pabrik dulu lumayan nggak mungkin aman Pak dari seandainya kita ada pabrik apalah pabrik pengolahan kosmetik nah disana kan mungkin belum punya mereka standar apa sih yang harus dicek dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan nah mungkin itu ada gambaran global Pak formnya itu oh gitu Pak ya untuk maintenance rutinnya oke saya coba carikan Pak ya untuk gitu ya untuk industri Pak ya ya terima kasih biasanya pun kalau nggak dari PJK 3 itu ada Pak dia punya standar disini Pak Liat ya untuk pemerintahnya terus grounding ini Pak Rifki Rahman apakah grounding hanya satu jadi sebenarnya gini Pak kalau untuk penangkal petris tapi kalau grounding itu kalau bisa bukan hanya satu ada beberapa buah Pak jadi pengalaman saya dulu di industri pun ya tiap mesin kita groundingkan dan kita pilih beberapa titik Pak jangan hanya satu aja kalau kan bisa jadi agak jauh lokasinya ya jadi disebar di di pabrik itu dari Pak Johnny Saryaman bagaimana kalau groundingnya nggak sampai 5 ohm nah sebenarnya itu ya berbahaya Pak ya minimal jadi bukan maksimal minimal 5 ohm ya untuk groundingnya itu jadi kalau belum sampai harus diusahakan Pak kalau nggak nanti berisiko juga kalau ada masalah sebenarnya apa bedanya grounding dengan earthing ya sebenarnya sama aja bahasa aja ya grounding sama earthing kalau tahun saya sama sebenarnya itu karena pembungian ini dari Pak Setiaji apakah boleh membuat sabungan kabel di bawah tanah apakah standar keamanan kabel bawah tanah nah ya 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 terima kasih Pak kalau kabel bawah tanah ini ya standarnya mungkin harus pakai standar dunia Pak ya untuk standar Indonesia karena itu di Indonesia jarang kita pakai kabel bawah tanah di bawah ini tapi satu hal lagi itu emang jenis kabelnya beda Pak sehingga saya itu ada kodenya ada NW NY WF atau apa gitu ya saya nggak tahu detail jadi standarnya standar kabelnya dan biasanya pun kalau PLN dia pakai itu lagi Pak pakai ada pakai pipa lagi ada caranya tapi mohon maaf saya nggak bisa jelasin detail pasti lagi tapi ada standar itu di pool juga tidak mengganggu hewan tidak kena air hujan segala macamnya jadi intinya dia harus pakai lapisan luar Pak udah pakai pipa lagi terus jenis kabelnya jenis kabelnya adalah jenis kabel pertanahan sehingga saya itu kodenya N-Y-W-F ada tuh untuk grounding eh untuk kabel bawah tanah N-Y-F-G-B-Y Pak N-Y-F-G-B-Y oh ya oh tuh bagus lebih apal itu ya itu nama ada jointingnya Pak pakai resin juga ada standar gini Pak jadi pabrikan itu udah menyediakan untuk join Pak jadi untuk panjang kabel yang melebihi satu role itu bersama mereka siapkan jointingnya dan itu S&D juga jadi intinya tadi betul Pak kita pakai S&I dan lihat detail untuk standarnya pada industri cipto apakah ukuran standar bahan penangkap petir untuk di industri ada Pak ada standar untuk ininya ya alat-alatnya apa tuh yang tadi penangkap petir alat ininya ada kok Pak dan itu ada S&I atau LMK standarnya ukuran segala macamnya atau bahannya maaf usah gak bisa jelasin detail Pak ya tapi di standar tuh ada apa itu dan biasanya pun PJK3 nanti pas ngecek seri sifatai fungsi di sebuah industri akan dicek juga dibandingkan dengan standarnya jadi gak boleh sembarangan aja Pak kita pakai groundingnya oke Pak Wahyu bisa berdalam tentang listrik statis bagaimana munculnya listrik statis di pengisian ban bakar tadi karena kebetulan saya dulu pernah juga saya ini nah ini jadi gini Pak listrik statis itu kan gini Pak jadi pas ini masuk ada saliran kimia ini kan ada positif negatifnya Pak tapi hostnya ini ini kan diam Pak tipanya ini disinilah teritimbul positif negatif ada statis disini nah inilah kira-kira seperti ini ya negatif semua tapi kalau kita amankan ada koneksi ke grounding ataupun diantara ini semua ada bonding ya jadi bonding itu antara pipa penyambung sama ini ya maka tidak akan terjadi walaupun ada timbul positif negatif ini bisa terbuang tapi kalau tidak bisa berbahaya ada loncatan dan bisa terjadi kebakaran saya pernah ya pengalaman saya dulu pernah kerja di publik kimia itu bisa terjadi di rendahkan aneh juga tiba-tiba kok ini cairan tapi tiba-tiba melontak karena ada positif negatif yang cepat ini kan cepat sekali mengalirnya dengan pipa ini dan tidak ada grounding atau bonding maka akan terjadi ledakan ya mungkin agak susah dipahami tapi itulah realitanya karena itu yaudah kita ikut aja minimal ada grounding dan bonding untuk ini clear ya Pak oke ini thank you ya berapa meter dari bangunan lokasi grounding grounding ya oke ya grounding itu ya paling sekitar 2 meter tapi kalau untuk yang dari atasnya tadi apa ya grounding sebentar saya lihat lagi oh ini nah ini jadi kan kalau untuk grounding ini emang ya minimal sedekatnya ini Pak ini kan harus aman juga ya kalau orang kena ini jadi deket disini pas groundingnya dan ini paling ada sekitar 2 meter 3 meter ke dalam tanahnya jadi darah dari sini gak ada barisnya gak bisa ini ya Pak berapa meter ininya tapi kalau dengan kabel listrik itu ada Pak 3 meter dari kabel listrik ke bangunan 3 meter tapi kalau untuk grounding gak ada Pak secepatnya ke bawah sini pertandahan kita di dindingnya oh enggak jadi ini dari Pak Nazmi ya grounding oh ya ya betul-betul ya jadi bener Pak kan ada grounding ada dua Pak ya ada grounding untuk penangkal petir ada juga grounding untuk misalnya kayak tadi ya kayak sini ini ada grounding ini jadi bagusnya dipisahkan Pak jadi ada grounding untuk penangkal petir sendiri grounding untuk mesin untuk tanknya segala-segal terpisah Pak jangan disatukan karena beda ininya ya kalau ini kan kita gak tau terkenanya berapa dari itu biasanya besar ininya kabelnya sama protnya tapi kalau yang untuk ini berbeda-beda jadi kalau saya sarankan dibedakan Pak grounding untuk penangkal petir sama grounding untuk mesin-mesin dan peralatan itu mungkin jawaban untuk Pak Ahmad Nazmi oke itu aja mungkin Pak sudah saya jawab ya silahkan kalau ada yang lain ini Pak dari Pak Siti Haji ya iya tenang apa tadi ya sudah saya jelasan tadi yang soal sambungan kabel di bawah tanah ya oh iya itu ada standarnya kok emang ya maaf saya tidak mendalami ya tapi ada standarnya itu karena itulah di Indonesia jarang dipakai Pak kabel bawah listrik bawah tanah itu tapi kalau di luar negeri saya pernah di luar dulu rata-rata mereka semua di bawah karena maintenance-nya sama standarnya harus itu sekali Pak ketat sekali Pak bagaimana pendapatan kabelnya bagaimana pipanya harus ini sekali dan tidak boleh sembarangan ya kasih tanda segala macam karena itu di Indonesia masih jarang orang pakai kabel listrik bawah tanah kecuali di tempat-tempat yang lokasi industri besar atau di perumahan elit itu mereka sudah pasang dan ada standarnya bisa standar kuil atau standar internasional digunakan makasih Pak Indra lalu yang Pak Dhani Pak sudah tadi Pak Dhani sudah Pak Wayu sudah ya ya sudah Pak Wayu terkait dengan listrik statis ya ya sudah sudah semua mau tanya lagi Pak ya silahkan Pak Dhani apakah untuk instrumen sama ketiga dengan listrik suaranya kurang jelas Pak untuk instrumen apakah sama standarnya dengan ketiga listrik oh ya ya agak beda Pak kalau instrumen itu kan emang lebih ini ya dia itu emang udah lebih agak detail ya untuk ini ini saya kan untuk listrik yang ini Pak ya listrik yang di luar ini ya kalau instrumen itu ada tapi dia pakai namanya fungsional safety ada lebih detail lagi Pak ya jadi sebenarnya beda detail aja Pak tapi enggak saya bahas di sini Pak karena agak beda ilmunya lebih dalam Pak atau I3PRI jadi kalau instrumen instrumen saya belum sebelum detail lagi Pak ya tapi biasanya dia pakai fungsional safety karena itu berhubungan sama ini juga Pak ya pengendalian segala macamnya itu saya belum mendalam ke sana Pak kalau instrumen Pak oke terima kasih Pak ya sama-sama Pak Ibu sekitar 15 menit lagi kita selesai kalau memang ada pertanyaan bisa juga langsung pakai mic saja biar lebih interaktif Pak Hendra ya silah Pak Gatot Pak Hendra dan Pak Gosali mau izin tanya silahkan Pak Gatot Pak saya beberapa waktu yang lalu itu kan ada pekerjaan untuk apa namanya untuk erection tower penangkal faktor itu Pak di tanki gitu kemudian yang saya tanyakan adalah kalau misalnya untuk tower itu kan pasti penangkal petir pasti ada groundingnya di bawah tuh Pak radius aman radius aman kira-kira pekerja ada di sekitar situ itu di berapa meter Pak maaf Pak tadi Pak ada tanki ada tower gimana Pak ya betul jadi ada tanki terus kemudian kita dirikan tower penangkal petirnya itu disebelahnya tanki penangkal petirnya itu kan punya grounding sendiri jadi kira-kira kalau misalnya hujan nih dalam kondisi hujan kira-kira apakah berbahaya untuk pekerja bekerja di sekitar situ sedangkan di situ ada grounding ya jadi gini Pak kan kalau grounding itu kan dia langsung pergi ke bawah tanah Pak ya ya betul langsung ini ya jadi langsung ke bawah tanah dan ini orang kerja dekat sana Pak ya ya emang kalau gitu saya belum baca detail lebih jauh Pak ya tapi yang praktikal industri itu ya ngeses di sekitar 5 meteran Pak 5 meteran atau 3 meter dari sana jadi emang dekat grounding penangkat petir itu kalau bisa jangan ada dapet sesen lain 3 meter 5 meter itu harus aman dari sana gitu Pak itu-itu praktik yang pernah saya alami dulu Pak ya tapi kalau detail peraturnya mohon maaf saya belum baca lagi Pak seharusnya itu ada dijelaskan juga itu oke baik Pak dan emang iya tankinya pun ada grounding juga Pak ya betul di tankinya juga ada grounding tapi itu bisa juga di towernya juga ada grounding iya iya oke karena penangkat petir itu kan sebenarnya kalau udah masuk ke tanah sih gak masalah Pak kan dia ada di atas ya sembahnya itu pasti di atasnya itu tapi pas dari sini perjalanan masuk ke bawah tanahnya itu emang harus di hindari juga dan dekat-dekat di sana gitu karena besar sekali dan sangat cepat ya Pak betul karena kan rencananya mau kita kasih bariket gitu Pak kita mau menentukan jaraknya berapa radius yang amannya oke oke mungkin saya coba pelajari dulu Pak tapi pengalaman praktis saya dulu ya antara 3 sampai 5 meter Pak oke biasanya kita gunakan baik terima kasih Pak Indra ya sama-sama terima kasih Pak Gatot Bapak Ibu yang lain silahkan jadi tadi mungkin ini ya Pak Indra juga ada yang sampaikan Pak Indra luar biasa juga pengalaman di luar negeri terutama di Padang Pasir ya Pak Indra oh iya Middle East mungkin bisa jadi ini Pak Indra Pak perlakuan di sana yang memang udaranya begitu panas dengan perlakuan di Indonesia mungkin bisa berbeda gitu ya terhadap sistem kelistrikan ini gitu ya iya iya mungkin bisa di sini kalau di Indonesia itu kan memang gini jadi maintenancenya karena sering hujan segala macam sering banyak kejadian itu tadi Pak ada berkarat ada rusak segala macamnya karena itu seberkala di cek yang kedua di negara kita banyak tadi Pak binatang kecil Pak tikus apa segala macam cecak segala macam itu itu yang bisa merusak juga gak luisik segala macamnya gitu ya kayak tikus itu hati-hati lah mereka suka gigit kabel itu dan itu beberapa tempat tempat saya dulu pengalaman ya disini bisa karena digigit oleh tikus nah jadi hal seperti itu harus kita perhatikan juga istilahnya di di sana Pak tidak ada tikus iya tapi tidak sebanyak di sini tidak sebanyak di sini lah buat kita lebih banyak tikus iya iya karena kalau biar ini oke ini ada pertanyaan juga dari Pak Edwarsah ya oke ini pertanyaan dari Pak Edwarsah saya baca aja Pak mohon informasi pernah sertifikat ya silahkan Pak Guzali jadi tentang sertifikat pekerja listrik pekerja listrik lapangan sudah sering dalam masalah agak susah selain mengenai biaya juga persatuan lain jadi melihat Pak Edwarsah itu menanyakan sertifikat pekerja listrik Pak selain susah untuk lulus sertifikat juga biayanya ya atau juga persatuan lain apa saja seperti itu Pak iya iya emang ini emang gimana ya tapi harusnya saya gak tahu ini kakalisa standar ya pakai yang BNSP ataupun dari Depnaker ataupun dari Menteri Energi SDM ya saya gak tahu susahnya kenapa ya atau susah ujiannya atau apa gitu tapi harusnya udah standar sih itu Pak kalau ada biaya segala macam saya gak tahu ya Pak Pak apa lewat PJK 3 atau langsung mungkin Pak Edwarsah bisa langsung bicara ya apa susahnya dimana Pak mungkin Pak Pak Edwarsah mau itu langsung ngomong di mic atau saya perjelasin gini Pak saya juga dulu pernah ikut kursus K3 listrik gitu ya mungkin ini nyambung dengan Pak Edwarsah ya jadi memang yang pertama itu di kita ini di Indonesia itu untuk mendapatkan itu itu memang semuanya itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja yang pertama bahwa nanti itu ke BNSP gitu ya ada LSP LSP listrik K3 segala macam yang paling banyak K3 umum ya gitu tapi ada juga K3 khusus listrik yang kedua memang waktu saya juga pernah ikut K3 umum dan juga saya pernah ikut K3 khusus listrik gitu ya sebenarnya lebih ke listrik saya ikutnya itu selain dipelajari tentang tadi ya misalnya undang-undang tadi berapa tadi nomor 13 apa ya tadi ya lalu ada peraturan yang ada capman terutama capman tenaga kerja berkaitan dengan K3 keselamatan K3 secara umum dan juga khususnya keselamatan K3 listrik gitu ya lalu itu juga ada ini seperti yang menjelaskan Pak Ender tadi misalnya tentang bahaya listrik segala macam lalu ada hitung-hitungannya gitu Pak misalnya untuk pas seberapa nanti berapa tegangannya berapa umumnya segala macam yang memang kalau kita kadang tidak praktek di lapangan sebagai orang listrik atau juga kita punya background di elektro atau apa memang sedikit susah Pak karena itu detil ujian-ujiannya itu detil berkaitan dengan hitungan-hitungan tegangan listriknya segala macam voltase macam-macam seperti itu dikasih berapa fase segala macam lalu nanti ditanya berapa tegangannya berapa umumnya segala macam detil gitu itu memang mungkin yang sedikit susah kalau kita tidak banyak pengalaman di dunia listrik tapi kan tadi Pak Eduarsa itu mungkin sebagai orang memang pengalaman listrik sebenarnya mungkin bisa jadi tidak terlalu susah untuk ujian itu tapi juga beliau juga menanyakan selain itu mungkin ada persyaratan lain saya dulu ujiannya karena gini jadi sebenarnya sedikit gampang itu kalau kita ikut kursus lalu selain setelah kursus ada ujiannya sehingga kita dinyatakan lulus dari situ cuma memang kadang nanti ada LSP yang menawarkan juga untuk mengikutin sertifikasi yang dikeluarkan BNSP yang lebih memang tingkatan sertifikannya lebih tinggi namanya BNSP karena ada capga budanya gitu ya seperti itu yang memang ada standar-standarnya gitu ya karena kalau kita mengikuti ujian di BNSP itu itu ada standar SKKNI-nya gitu standar nasionalnya gitu ya jadi ada skema dari standar nasional itu nanti ada turun skemanya misalnya kita untuk level apa level misalnya apa pekerja listriknya atau tukang listriknya ada untuk apa pekerja level asfisernya ya supervisinya gitu-gitu ya kita ada levelnya nah itu mendapatkan sertifikat dari BNSP gitu ya nah itu ya cukup lemayan lah ya bisa 2-5 juta untuk ujiannya saja gitu ya di luar trainingnya seperti itu gitu ya seperti itu kalau persatuan lain yang saya ketahui sebenarnya biasa aja ya misalnya KTP segala macam gitu ya lalu ada sertifikat lulus pelatihan gitu ya ijasa apa itu SMA atau S1 atau D3 gitu ya itu aja mungkin pengalaman Pak Hendra bisa ditambahin juga ya ya terima kasih Pak Kozali saya pikir jelas tadi seperti tadi itu ya kalau kita pakai ini jadi sebenarnya persiapan Pak Dawarsa persiapan dan memang kita pakai standardnya aja BNSP atau dari Dernaker untuk ininya oke makasih Pak Kozali terima kasih ya sama-sama nanti kalau soal waktunya Pak kapan ada segala macam itu ujian atau kursus apa-apa bisa dicek di internet di google gitu ya misalnya bapak sertifikasi listrik di LSE apa seperti itu Pak ya Pak makasih Pak ya sama-sama yang lain Bapak Ibu oke boleh Pak yang tadi terkait yang tadi yang ditanyain susah gitu biasanya kebanyakan Pak Junius ya ya kebanyakan sih yang pertama dia praktisi tetapi kalau di K3 kan regulasi nah yang mungkin agak susah oh iya betul Pak nah menyesuaikannya nah yang kedua kalau dari ataupun sebaliknya lah dia adalah regulator tapi nanti saat pekerja dia harus tahu teknisnya ini yang sering bentrok lah nah yang kedua mengenai tingkatan iya kan ada K3 teknisi listrik ada ahli K3 listrik itu berbeda kalau saya sih kalau teknisi K3 listrik itu SMK bisa tapi kalau ahli K3 listrik minimal D3 untuk jasanya seperti itu nah kalau untuk biaya biasanya memang kalau yang saya tahu ya rata-rata untuk KEMNAKER itu di ahli K3 listrik itu bisa sampai belasan juta nah tetapi kalau untuk teknisi itu di angka 6-7 juta lah nah itu biasanya berat kalau mandiri tapi biasanya bagusnya kita dari perusahaan karena pahalian kita itu bukan untuk diri kita tetapi untuk perusahaan tempat kita bekerja seperti itu sih Pak yang saya tahu saya terima kasih Pak Julius yang telah menambahkan bahkan sekarang biayanya lebih tinggi 6-11 jutaan gitu ya itu biasanya di atas 6 juta itu biasanya trendingnya plus nanti sekalian sertifikatnya oke ini bertanya juga dari Pak Hamnani Akbar Fikri ya pekerjaan listrik seperti apa ini wajibkan ada teknik kategoristrik atau ahli kategoristrik jadi sebenarnya kalau peraturan emang tapi kalau dari ini peraturan dari Permenaker nomor 12 tahun 2015 jadi ini kalau perusahaan itu dia lebih daya bank listrik dari lebih 200 KVA dia harus punya ahli kategoristrik jadi seandainya 200 KVA di atas di industri dia makanya harus punya ahli kategoristrik jadi kalau umumnya sebenarnya di atas itu atau kalau kita di rumah juga pakai instal sur PLN tapi ini sebenarnya lebih senang ke masalah legal kalau ada kejadian ada apa-apa kalau orang tidak punya ini nanti dia bisa disalahkan jadi ini sebenarnya keperluan untuk legal sama keperluan persyaratan sama asuransi juga BPJS segala macam kalau ada kejadian kecelakaan apa BPJS akan melihat siapa yang ngerjaan ini kalau dia punya stresifikat maka akan kalau tidak akan susah jadi kalau lihat peraturan jadi saya jawab itu di atas 200 KVA maka dia harus pakai ahli kategoristrik untuk mengerjanya itu mungkin penjelasan untuk Pak Kamdani ya Akbar Fikri terus untuk Pak Bayu klaim sertifikat bagaimana sertifikat yang mana saya kata ya sertifikat training atau K3 ya mungkin Pak Bayu bisa langsung mic aja bicara klaim sertifikat yang apa sertifikat klaim yang mana maksudnya Mas Bayu silahkan bicara klaim sertifikat itu yang apa maksudnya oke kalau untuk sertifikat listri jelas ya kalau sertifikat training ini nanti setelah ikut training ikut ujian nanti dapat sertifikat juga sih mungkin masukkan kalau di Denpasar di Bali kita berkolaborasi dengan asosiasi asosiasi nanti memberikan segala macam kebutuhan informasi yang sifatnya memang untuk anggota dalam meningkatkan kompetensinya nanti disana ada tingkatannya disana akan lebih detil dimana diarahkan kalau kita sekarang mengambil di website mungkin terlalu banyak pilihan kalau di asosiasi fokus jadi nanti kalau kita di Balian Pasar ada API asosiasi profesionalis elektrikal Indonesia itu di Jakarta ada juga pusatnya oke jadi emang ya terima kasih Pak Bogus emang gitu ya kita perlu dengan asosiasi itu nanti dia akan ngebantu juga dengan mencari yang ini yang dimaksud Pak ini oh iya oke yang dimaksud sertifikat training ini oh iya oke jadi sertifikat training itu nanti kan emang ini nanti kan hari Sabtu nanti kita ada ujiannya silahkan Pak ikut ujian itu nanti setelah ikut ujian nanti akan ada sertifikatnya Pak kalau emang lulus di ujian itu gitu maksudnya Pak iya jadi sertifikat training hari ini maksudnya itu Pak Waluyo ya iya Pak Bayu juga ya Pak Bayu Pak Waluyo hari ini iya oke terima kasih banyak tanyanya jam berapa Pak hari Sabtu Pak oh iya silahkan nanti Pak siapa nih dari itu ya dari Abdel atau dari Mbak Rahayu Mbak Waluyo bisa jelasin Mbak Walu untuk ujian nanti silahkan atau gini aja tutup ini Bapak Ibu ada yang lagi yang bertanya kalau tidak ada kita selesai dengan Pak Hendra nanti dijelaskan detail dari di klub kerja Mbak Rahayu atau Mas Abdel seperti itu ya kalau tidak ada kalau tidak ada terima kasih banyak Pak Hendra Mesa atas semua materi atas ilmu yang diajarkan kepada kami semua terima kasih berkah untuk sekeluarga Bapak Ibu silahkan Mas Abdel untuk mendetailkan teknis bagaimana terima kasih